Intro Dengan berat hati, Ibrahim menerima pengukuhan dirinya sebagai datu, pemimpin adat tertinggi di Minangkabau. Saat itu usianya belum genap 17 tahun. Rapat para tetua adat di negari Pandam Gadang itu sebelumnya berlangsung sengit karena Ibrahim menolak menerima gelar itu. Tapi akhirnya Ibrahim mau menerima tanggung jawab sebagai pucuk pimpinan adat yang menawangi para nini mamak dan penghulu di keluarga Simabur, Hiliang, dan Caniago itu. Dia mau menerimanya karena ibundanya mengultimatum dirinya menerima gelar adat atau kawit. Ibrahim memilih opsi yang pertama dan resmilah dia memakai nama Ibrahim Datuk Tan Malaka. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1913. Saat itu dia baru saja menyelesaikan studinya di sekolah calon guru Quick School di Bukit Tinggi. Sang Macan, begitu panggilan akraptan dari teman-teman kuliahnya di Belanda, menolak perjodohan dan lebih memilih menjadi datuk bukanlah tanpa sebab. Ternyata, di hatinya telah terukir nama seorang gadis Minang yang cantik dan juga pintar. Daripada harus kawin dengan perempuan pilihan ibunya, Tan Malaka lebih memilih gelar datuk agar kelak dapat mempersunting sang gadis. Gadis ini adalah cinta pertama dan juga cinta sejati sang bapak Republik Indonesia itu. Meski kemudian mimpi Tan Malaka tersebut tak pernah terwujud. Cinta pertama Tan itu bersemi dikala ia bersekolah di Quick School di Bukit Tinggi. Gadis itu adalah Sarifah Nawawi. Tan dan Sarifah adalah angkatan tahun 1907 di sekolah itu. Jumlah murid mereka 75 orang dan Sarifah menjadi kembangnya karena dia satu-satunya perempuan di sekolah itu. Nama Sarifah selalu membuat hati sang macan bergetar kencang. Ketika Tan sekolah di Belanda, dia selalu memikirkan Sarifah. Meski terpisah jarak ribuan mil jauhnya, Tan tak pernah melupakan Sarifah. Dia selalu rajin mengirimkan surat kepada gadis itu. Tapi, Sarifah tak pernah sekalipun membalas surat-surat Tan. Cinta Tan bertepuk sebelah tangan. Jika berandai-andai, sebenarnya pasangan Tan dan Sarifah adalah pasangan yang sangat serasi. Sedari muda, Tan adalah anak yang jenius sehingga mendapat beasiswa ke Belanda. Sementara Sarifah yang cerdas merupakan perempuan Minang pertama yang mengecap sistem pendidikan Eropa. Sarifah lahir tahun 1896, setahun lebih tua dari Tan Malaka. Ayahnya bernama Nawawi Sutan Makmur, seorang guru bahasa Melayu di Quick School Bukit Tinggi. Ibunya adalah seorang wanita Minang bernama Khatimah. Sarifah memiliki delapan saudara kandung, enam laki-laki dan dua perempuan. Sarifah adalah anak keempat dan putri ketiga dalam keluarga Nawawi. Bagi ayah Sarifah, pendidikan anak sangat penting. Anak-anaknya disekolahkan ke sekolah-sekolah Eropa. Tamat dari Quick School Bukit Tinggi, Sarifah bersama dengan saudara perempuannya Samsiar dikirim oleh ayahnya ke Salemba School di Batavia. Di sana ia akrab dengan seorang perempuan tunangan Bupati Cianjur, yang kemudian hari menjadi bagian jalan hidupnya. Dalam suatu kunjungan tamasya ke Cianjur, atas ajakan tunangan sang Bupati itu, Sarifah akhirnya bertemu dengan Bupati tersebut. Sang Bupati yang bernama Raden Arya Wiranata Kusuma malah jatuh cinta kepada Sarifah. Mereka akhirnya menikah pada bulan Mei 1916. Waktu itu, Wiranata Kusuma sudah mempunyai dua orang istri yang kemudian diceraikannya karena ingin menikahi Sarifah. Namun rumah tangga Sarifah dengan Wiranata Kusuma hanya bertahan delapan tahun. Tanggal 17 April 1924, ketika sedang liburan bersama anak-anaknya di rumah orang tuanya di Bukit Tinggi, ayah Sarifah menerima telegram dari Wiranata Kusuma. Telegram itu dikirim sang Bupati saat dia sedang berada di kapal laut dalam perjalanan naik haji ke Mekah. Min Sudarpo, anak Sarifah menceritakan isi telegram bapaknya yang melarang sang ibu pulang lagi ke Bandung. Bapaknya menolak Sarifah untuk mendampingi dirinya sebagai Raden Ayu Bandung dengan alasan dia kurang luwes dan kurang bisa menyesuaikan diri dengan tradisi tata hidup Sunda. Saat itu Wiranata Kusuma memang sudah menjadi Bupati Bandung. Akibat perceraian yang begitu tiba-tiba dan hanya melalui telegram, Wiranata Kusuma kemudian mendapat kecaman dari banyak pihak. Ketukusannya menceraikan Sarifah dikecam habis oleh penulis-penulis di koran-koran Belanda dan Peribumi. Kecaman juga datang dari Haji Agus Salim. Sarifah tegar menerima perceraiannya. Dia tidak dendam kepada mantan suaminya. Sampai akhir hayatnya, dia tidak pernah menikah lagi dan menjadi single parent untuk ketiga anaknya. Setelah bercerai, Sarifah dan anak-anaknya tinggal di Bukit Tinggi sampai tahun 1937. Dia bekerja sebagai kepala sekolah The Mises Perflok School, sekolah lanjutan untuk anak perempuan di kota kelahirannya itu. Setelah kedua orang tuanya meninggal, pada tahun 1937 Sarifah kembali ke Batavia. Dia menyekolahkan anak-anaknya di Koning Willem School di Batavia. Aktivitasnya berlanjut dengan memimpin sekolah kemajuan istri di Mester Cornelis. Ketiga anak Sarifah masih berhubungan baik dengan ayahnya di Bandung. Kadang-kadang anak-anak dan bapaknya bertemu di Batavia kalau kebetulan Wiranata Kusuma datang ke kota itu. Tetapi, Sarifah tidak pernah mau menerima kembali mantan suaminya itu. Perbedaan budaya nampaknya memang menjadi jurang pemisah mereka. Setelah menjanda, kabarnya Tan Malaka sempat menemui Sarifah. Dia meminang perempuan itu. Tapi, Tan harus menerima kenyataan pahit. Lamarannya ditolak oleh Sarifah Nawawi. Cinta Tan bertepuk sebelah tangan. Dia patah hati dan hingga akhir hayatnya Tan Malaka tak pernah menikah. Sang kekasih yang tak dianggap itu akhirnya mengubur cinta bersama jasadnya di selok panggung ke diri. 21 Februari 1949, Tan gugur ditembak oleh tentara republik yang didirikannya. Menurut sejarawan Belanda yang menulis biografi Tan Malaka, Heri Puzo, seperti tertulis dalam liputan tempo edisi khusus Bapak Republik yang dilupakan, Puzo pernah bertemu dengan Sarifah pada tahun 1980. Ketika ditanyakan tentang Tan Malaka, Sarifah yang sudah sepuh hanya menjawab bahwa Tan adalah sosok pemuda yang aneh. Sarifah yang saat itu usianya sekitar 83 tahun, tak menjelaskan kepada Puzo di mana letak keanehan orang yang menaksirnya itu. Sarifah menjanda seumur hidupnya. Dia tak pernah berhenti mengabdi pada masyarakat. Melalui organisasi-organisasi perempuan yang didirikannya, Sarifah memberikan pengajaran kepada anak-anak perempuan putus sekolah dan tidak mampu. Dia adalah tokoh nasional yang vokal memperjuangkan pendidikan dan hak-hak perempuan. Sarifah Nawawi meninggal di Jakarta tanggal 17 April 1988 dalam usia 91 tahun. Sumbang sihnya bagi perbaikan pendidikan wanita di tanah air diakui. Dia juga menjadi simbol emansipasi wanita Minang yang sebenar-benarnya, yang egaliter dan setara. Terima kasih telah menonton!